Halo kofren, kali ini kita akan menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Tentukan faktor prima dari 81 dan 70 dan gambarlah pohon faktornya. Nah kofren, faktor prima yaitu faktor bilangan yang merupakan bilangan prima. Ada pun beberapa bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pada soal ini, kita diperintahkan untuk menggambarkan pohon faktor dari 81 dan 70. Maka untuk menentukan faktor prima dari 81 dan 70, kita akan gunakan metode pohon faktor. Maka di sini kita akan tentukan pohon faktor dari 81 dan 70. Ayo kofren, kita langsung saja ke perhitungan. Untuk menggambarkan pohon faktor dari masing-masing bilangan ini, kita akan bagi kedua bilangan ini dengan bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Ayo kofren, kita langsung saja ke perhitungan. Untuk 81, karena 81 ini merupakan bilangan ganjil, maka tidak habis dibagi 2. Maka kita ambil bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 81 ini habis ya dibagi 3, maka kita proleh 81 dibagi 3, yaitu 27. Selanjutnya, 27 kita bagi 3, hasilnya yaitu 9. 9 masih bisa kita bagi 3 ya kofren, hasilnya yaitu 3. Nah, karena hasilnya yaitu 3, dan 3 ini sudah merupakan bilangan prima, maka untuk perhitungan pohon faktor cukup sampai di sini ya. Kita lingkari ya kofren, semua faktor prima. Dari pohon faktor ini, kita proleh faktor prima dari 81, yaitu 3. Wah kofren, ini mudah bukan? Sekarang kita akan tentukan faktor prima dari 70. Nah, karena 70 ini merupakan bilangan genap, maka habis dibagi 2. 70 kita bagi 2, hasilnya yaitu 35. Kemudian, 35 ini tidak habis dibagi 2 dan 3. Maka kita gunakan bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 35 dibagi 5, yaitu 7. Nah, 7 ini sudah merupakan bilangan prima ya kofren, maka perhitungan pohon faktor cukup sampai di sini. Kita lingkari semua faktor prima. Dari pohon faktor ini, kita proleh faktor prima dari 70, yaitu 2, 5, dan 7. Wah kofren, soalnya selesai. Kita hebat. Tetap semangat belajar ya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati